Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Bukan kawan baik saya sering tidur di rumah, Selah Amsa jelaskan Siti Munira lebih rapat dengan ibunya. Sehingga ke hari ini penyanyi era 80-an, Datuk Andy Lalaf, mengunci mulut dakwaan berkahwin kali kedua, miskipun istrinya Dlatin Fauzil Sarman sendiri membuat pendedahan di IG. Lebih mengejutkan apabila wanita dikenali sebagai Siti Munira Abdul Ghani itu, dikatakan rakan sekolah anak sulung pasangan ini yaitu Selah Amsa. Menurut si laporan harian Metro, Selah mengaku, kenal dari zaman sekolah, tetapi Siti Munira tak layak dianggap rakan baik. Mereka diakui rapat dan Siti Munira sering berkunjung serta tidur di rumahnya. Penyanyi lagu Patah Seribu ini berkata Siti Munira sering berkonsi masalahnya, Dengannya apabila semakin dewasa, mereka tak lagi rapat karena dia suka menghilangkan diri dan setelah menganggap, mereka tak lagi bersefahaman. Dan penyanyi ini lagi, dia tak ada ucapan sama ada baik atau buruk untuk wanita itu, malah wanita itu sendiri tak berhak menerima apa-apa rasa daripadanya. Anak sulung daripada empat beradik ini menganggap ada hikmah di atas semua yang terjadi, dia memberi sokongan penuh kepada ibu. Sebagai anak, dia tak mendoakan keburukan, sebaliknya hanya mahu lihat kedua ibu bapak gembira. Terima kasih telah menonton!